Ya, perhatikanlah soal di depan ini. Pak Yud akan bacakan dulu. Luas alas limas yang berbentuk persegi 100 cm2. Jika tinggi limasnya 9 cm, volume limas tersebut adalah A100, B200, C300, D400. Nah, kita akan mencari volume daripada limas tersebut. Nah, sebelum sampai ke sana, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini dan apabila nanti ada suka, silakan subscribe, like, dan saya diberi komentar. Untuk itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Ya, kita lihat ini sekarang. Jadi, di sini soal ini dimaksudkan adalah agar supaya kita hafal betul bagaimana rumus volume limas. Ya, rumus volume limas. Nah, rumus volume limas itulah nanti yang akan kita gunakan untuk menentukan berapakah volume limas dengan ukuran seperti itu. Nah, untuk itu, maka kita akan tuliskan volume limasnya sebagai berikut. Bahwa volume limasnya itu adalah 1 per 3 kali L kali T. Di mana, V ini volume-nya, kemudian L ini adalah luas alasnya, T ini adalah tinggi limas. Dengan demikian, kita hanya tinggal sekarang memasukkan nilai-nilai atau ukuran-ukuran yang ada pada soal tadi ke dalam rumus. Di sini sudah ada bahwa luas alas limasnya itu 100, kemudian tinggi limasnya 9. Nah, dari sini kita akan memasukkan akan menjadi 1 per 3 kali L-nya adalah 100, L-nya itu 100, kemudian T-nya itu 9. T-nya itu 9. Karena ini satuannya adalah sentimeter, maka nanti hasilnya adalah sentimeter kubik atau sentimeter pangkat 3. Ya, kemudian kita lanjutkan sekarang. Nah, dari sini saja kita lihat bahwa 3 dengan 9 itu kita bisa silang ya. Ini mendapat 1, kemudian ini mendapat 3. Sehingga kita tinggal mengalihkan 1 kali 100 kali 3. Jadi, 1 kali 100, kemudian kali 3. Nah, kita sekarang sudah bisa mengalihkan 1 kali 100 kali, ulangi, 1 kali 100 kali 3 adalah 300. 300 cm kubik atau sentimeter pangkat 3. Nah, demikianlah cara untuk menentukan volume limas yang berbentuk persegi, alasnya berbentuk persegi, kemudian luas alasnya itu sudah ada 100 cm persegi, kemudian tinggi limasnya itu 9. Nah, kita dapatkan 300 cm per kubik. Nah, dari 4 jawaban ini, maka yang benar adalah yang C. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga juga perdoakan hari-hari Anda menyenangkan, karena semua Anda hebat.